Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Promote Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martial Universe Season 9 Episode 30 ya guys Dan gak usah lama-lama lagi langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut Pada suatu waktu Di tengah lautan kekacauan yang dikenal sebagai Laut setan yang kacau Tampak lindung berdiri di ambang penemuan terbesar Dalam hidupnya Bertahun-tahun lamanya ia mencari jejak simbol kuno Benda legendaris yang diakini Memiliki kekuatan yang tak terbatas Meski sudah lama mengarungi perjalanan Yang penuh tantangan Ia tidak pernah menyangka bahwa saat ini Di sebuah lelang di tengah lautan yang genas itu Dia menemukan Salah satu petunjuk terpenting Tentang simbol kuno petir Pada awalnya suasana lelang cukup bising Suara gemuruh dan percakapan Dari berbagai vaksi besar Dan ahli berkumpul memenuhi ruangan Namun bagi Lindong Semua suara itu tiba-tiba lenyap seketika Hanya satu suara yang terus bergemuruh dalam benaknya Menggembangkan empat kata Yang memiliki arti mendalam baginya Simbol kuno petir Bagi kebanyakan orang Menara perak kecil yang ada di panggung lelang Hanyalah benda langkah biasa Namun bagi Lindong Benda tersebut jauh dari sekedar artefak Simbol kuno pelahap yang tersembunyi di dalam tubuhnya Mulai bergetar seolah merespon suatu fluktuasi energi yang sangat akrab Lindong tahu Apa yang dia rasakan bukan kebetulan Ini adalah jejak yang dia cari selama bertahun-tahun Lindong menata pelurus pada menara perak itu Matanya berkilat penuh tekat Meski kecil Menara itu menyimpan kekuatan yang tak terbayangkan Simbol kuno petir Salah satu dari delapan simbol kuno yang tersebar di dunia Yang keberadaannya hampir dianggap mitos oleh sebagian besar orang Namun Lindong tahu betul bahwa mitos ini sangat nyata Mendengar tanggapan dari Yan Yang tinggal di dalam dirinya Lindong merasa jantungnya berdekup lebih kencang Yan yang selama ini menjadi pemandu Lindong dalam pencariannya Mengkonfirmasi perasaan Lindong Yan berkata Bahkan jika aku mungkin salah Reaksi simbol kuno pelahap di dalam tubuhmu tidak akan pernah salah Fluktuasi yang ada di dalam menara perak ini memang berasal dari simbol kuno petir Lindong pun merasakan senyum kecil mengembang di wajahnya Setelah bertahun-tahun mencari Akhirnya ada petunjuk yang jelas tentang lokasi simbol kuno petir Dia bisa merasakan harapan membara di dalam dirinya Lindong sempat berpikir Kalau simbol kuno kedua Yang selama ini dirinya cari kemungkinan besar memang simbol kuno petir ini Dalam penanya Lindong memikirkan tentang simbol kuno lainnya yang pernah ia temui atau dengar Simbol kuno kegelapan yang dimiliki oleh istana kegelapan Simbol kuno berkobar Milik Moluo dari laut setan yang kacau Dan tentu saja simbol kuno pelahap yang ia miliki sendiri Sekarang dia dihadapkan pada petunjuk menuju simbol kuno keempat Simbol kuno petir Petunjuk yang begitu dekat Tapi terasa masih jauh dari genggamannya Lindong berpikir Jika pengadilan pedagang langit mengetahui Bahwa menara ini terkait dengan simbol kuno Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mengamankannya Tanpa menimbulkan keributan besar Simbol kuno itu begitu kuat Sehingga bisa mengubah nasib suatu vaksi besar dalam sekejap Lindong mengusap tangannya yang berkeringat pada pahanya Sambil bergumam Namun Mendapatkan menara ini melalui cara biasa jelas tidak mungkin Sebagai seseorang yang tidak memiliki kekayaan belimpah Seperti vaksi-vaksi besar lainnya Lindong tahu Bahwa dirinya tidak akan bisa bersaing dalam lelang terbuka ini Namun Tiba-tiba Lindong melihat sesuatu yang membuatnya sedikit terkejut Mulingsan Gadis kecil yang telah menemani dalam perjalanannya Juga menatap menara perak itu dengan ekspresi penuh perhatian Seketika Lindong mengangkat alis dan merasa tak percaya Bagaimana mungkin Mulingsan bisa merasakan fluktuasi dari simbol kuno Gadis ini tidak memiliki simbol kuno Jadi seharusnya tidak mungkin baginya Untuk mendeteksi sesuatu yang begitu halus Namun Lindong hanya bisa mengangguk dan menyetujui kata-katanya Di tengah suasana yang semakin memanas Tang Dongling Dengan suara yang menggema Yang mengumumkan harga awal menara perak Tawaran awal untuk menara perak ini Adalah 30 juta Bil Suanyuan Sontak Lindong mengernyit Jumlah itu sudah terlalu besar baginya Bahkan untuk vaksi besar sekalipun Harga ini akan menjadi beban yang berat Namun Vaksi besar di ruangan itu tetap bersaing satu sama lain Si Yan Dari Gua Angin Iblis memulai dengan tawaran 32 juta Yang kemudian diikuti oleh tawaran 35 juta dari sektor tablet langit Laut Suan Utara Gua semesta bahkan menambahkan tawaran 38 juta Diikuti oleh lembah suspended dengan tawaran 40 juta Saat ini Lindong hanya bisa menyaksikan perang penawaran yang sengit itu dari kejauhan Karena ia berpikir bahwa sekarang dirinya sudah kehilangan kualifikasi untuk bersaing secara langsung Melihat ekspresi Lindong yang tenang Mulingsan bertanya dengan bingung Kenapa kita tidak ikut? Meskipun dia tahu Lindong sangat tertarik dengan menara itu Dia heran mengapa mereka tidak mencoba bersaing Sambil menggelengkan kepala Lindong meresponnya dengan sebuah pertanyaan yang sedang ia pikirkan Bahkan jika kita berhasil membeli menara itu Apakah kita bisa membawanya pergi dari tempat ini dengan selamat? Seketika Mulingsan terdiam Memahami maksudnya Mereka bukan satu-satunya yang mengincar menara perak Dan berhasil mendapatkannya dalam lelang Hanyalah awal dari perjuangan Banyak vaksin lain akan berusaha merebutnya Baik secara terang-terangan maupun dengan cara curang Oleh karena itu Jika Lindong tidak bisa mendapatkan menara itu dengan cara biasa Maka dia harus mencari cara lain Saat ini dia tahu Bahwa satu-satunya pilihan adalah mengandalkan kecerdikannya Meski lelang ini merupakan tahap pertama dari kompetisi Lindong bertekad bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat ini Tanpa menara perak itu Entah bagaimana caranya Dia akan memastikan simbol kuno petir menjadi miliknya Hingga akhirnya Salah satu peserta Mewakili vaksi kuwa angin iblis Akhirnya Berhasil mengalahkan pesaing-pesaing lainnya Dan berseru memberitahu 61 juta Mendengar harga ini Lindong hanya bisa tersenyum tipis Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya belum dimulai Bukan hanya soal siapa yang berhasil memenangkan menara perak di pelelangan ini Tetapi siapa yang bisa bertahan membawa pulang barang tersebut Dari sudut matanya Ia melihat beberapa vaksi lain yang tersisa Seperti gua alam semesta dan sekte iblis ilusi Menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan meskipun mereka telah menyerah Mata mereka Penuh keserakahan Mengawasi setiap gerakan gua angin iblis Xi'an Pemimpin gua angin iblis Adalah orang yang membuat tawaran tertinggi Dan berhasil mendapatkan menara perak Meski tampak puas Ketegangan terlihat jelas di wajahnya Terutama ketika Zogan dari gua alam semesta Dengan senyum sinis mengucapkan selamat Selamat sodara Xi'an Namun Aku sungguh berharap kamu bisa membawa menara itu kembali dengan selamat Ke gua angin iblis Kata-kata itu lebih terdengar seperti ancaman daripada ucapan selamat Tidak ada yang meragukan Bahwa persayangan di tempat pelelangan hanyalah permulaan Setiap orang yang berada di ruangan itu paham Bahwa perjalanan membawa menara perak kembali Akan penuh rintangan dan bahaya Lantas Tang Dongling pun dengan cepat mengakhiri acara tersebut Setelah tidak ada lagi penawaran yang masuk Alhasil Arena tidak ada yang menawarkan harga lebih tinggi Dan menara perak ini pun resmi menjadi milik gua angin iblis Dengan harga 61 juta bil swaniwan Di saat yang sama Seluruh ruangan berkemuruh dengan bisikan-bisikan Dan suasana menjadi semakin tidak menentu Setiap orang tahu Bahwa vaksi besar lain tidak akan diam saja Membiarkan gua angin iblis membawa pulang harta itu tanpa tantangan Di tengah kegaduan ini Lindong bangkit dan memutuskan untuk meninggalkan tempat pelelangan Ia melirik Mulingsan dan berkata Mari kita pergi Kesenangan sebenarnya baru akan dimulai setelah ini Dengan senyum penuh arti Mereka meninggalkan tempat pelelangan Menyelinap ke pengadilan berdekaan langit Untuk mengambil barang-barang yang Lindong menangkan Selama pelelangan sebelumnya Lindong dan Mulingsan dipandu oleh seorang pelayan ke ruang VIP Dimana Tang Dong Ling kembali muncul dengan senyuman hangat Sambil tersenyum Tang Dong Ling menyerahkan tas kian kun kepada Lindong dan berkata Saudara Lindong Serum kelahiran spiritual inti yang kamu lelang menghasilkan 12.500.000 bil swan yuan Setelah memotong biaya untuk barang-barang yang kamu beli Ini sisa yang bisa kamu simpan Lindong mengangguk sambil mengucapkan terima kasih Tetapi pandangannya tertuju pada Mulingsan Yang dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata Kakak perempuan, apakah kamu khawatir? Aku tidak bisa membayar mayat yang kubeli Tang Dong Ling hanya tersenyum lembut Meskipun sedikit malu Dia menjawab dengan tenang Mayat itu mahal Tapi tidak sampai membuat kakak perempuan ini sakit kepala Mulingsan tertawa kecil sambil menyerahkan tas kian kun Berisi 20 juta bil swan yuan kepada Tang Dong Ling Yang langsung menerimanya tanpa memeriksa isinya Beberapa saat kemudian Sekelompok orang datang membawa peti mati kristal berisi mayat Yang telah dibeli Lindong Mata Lindong berbinar Ketika melihat mayat tersebut Ia bisa merasakan energi yang aneh memancar dari mayat itu Energi yang membuatnya yakin bahwa mayat tersebut Terhubung dengan simbol kuno pelahap Salah satu dari delapan simbol yang legendaris Tang Dong Ling kemudian memperingatkan Mayat ini memiliki sifat yang aneh Setiap energi yang mendekatinya Akan hilang dengan cara yang misterius Kamu harus berhati-hati Lindong tersenyum dan menganggu Menyimpan peti kristalnya ke dalam tas gankunnya Sambil berterima kasih kepada Tang Dong Ling Atas peringatannya Tang Dong Ling kemudian melanjutkan Saudara Lindong Situasi di kota pedagang langit Mungkin akan sedikit kacau Dalam beberapa hari ke depan Kamu harus berhati-hati Lindong tahu persis apa yang ia maksud Dengan menara perak kecil yang jatuh ke tangan kuangin iblis Faksi-faksi lain tidak akan tinggal diam Pertarungan memperebutkan menara itu Baru saja dimulai Setelah transaksi selesai Lindong dan Mulingsan segera pergi Meninggalkan pengadilan pedagang langit Ketika mereka hampir mencapai pintu keluar Mereka bertemu dengan rombongan dari gua angin iblis Dipipin oleh Sian Tata pandingi langsung tertuju pada Lindong Ketika kedua pria itu bertemu pandang Dengan penuh kebencian Sian berkata Kamu berani sekali muncul di hadapanku Lindong pun tersenyum Tidak terpengaruh sedikitpun oleh ancaman tersebut Ia justru berbicara dengan santai Masalah sebenarnya bukan padaku Mari kita lihat Apakah kamu bisa membawa menara itu keluar Dari wilayah pedagang langit Sian mengepalkan tinjunya Berusaha menahan amarah yang membara di dadanya Tetapi Seorang panatua yang berdiri di sampingnya Segera menenangkannya Dengan mengatakan Sekarang bukan waktu yang tepat Kita harus fokus pada cara membawa barang ini keluar Banyak yang sedang mengawasi kita Dengan berat hati Sian menganggut setuju Mereka tahu bahwa mata penuh iri dan keserakan Terus mengawasi setiap gerakan mereka Sementara itu Di sebuah ruangan yang luas dan remang-remang Lindong berdiri dengan tenang Menatap sekilas ke arah mulingsan Di tangannya Ia memegang seikat tanaman hijau Yang memancarkan aura kuat dan misterius Tanaman itu adalah rumput roh raja laut Item langka yang baru saja ia peroleh dari sebuah pelelangan Tanpa ragu Lindong melemparkannya ke arah mulingsan Dan berkata dengan nada lembut Ambillah Gunakan ini untuk menghilangkan sekel di tubuhmu Mulingsan menangkap tanaman itu dengan cepat Ada kebahagiaan yang tak terbendung terpancar dari wajahnya Dengan suara riang ia berkata Akhirnya Begitu aku membuka sekel ini Aku akan memastikan Hiusetan darah itu menyesal Aku akan mencabut semua giginya Saat aku bertemu dengannya lagi Lindongannya bisa tersenyum mendengar pernyataan Mulingsan yang penuh semangat balas dendam Namun dibalik senyumnya Ada keseriusan yang tersalib Sembari menatap mulingsan Lindong berkata Sebelum itu Kita harus punya tugas lain yang harus dilakukan Mulingsan mengerutkan daya sejenak Sebelum mata besarnya berbinar lagi Sambil bertanya dengan antusias Apakah kita akan merebut menara perak dari orang itu Bagus Orang itu sungguh menyebalkan Kita akan merebut barang-barangnya Dan membuatnya marah Lindong tertawa kecil sambil menggelengkan kepala Lalu mencoba memberi saran Jangan terburu-buru Pertama Kamu harus menyelesaikan sekelmu Lagi pula Mengambil item itu tidak akan mudah Kita harus merencanakan semuanya dengan hati-hati Lantas Mulingsan pun mengangguk setuju Menyadari bahwa dengan kekuatannya yang terhelang oleh sekel di tubuhnya Dia tidak akan banyak berguna dalam misi selanjutnya Tanpa banyak bicara Ia segera mempersiapkan diri untuk memecahkan sekel yang menahan kekuatannya Dengan lamben tangan kecilnya Sebuah peti hitam besar muncul di hadapannya Ia melompat ke atas seperti tersebut Dan seketika Cahaya biru pekat meletus dari tubuhnya Bersamaan dengan pancaran hijau dari rumput roh raja laut Tiba-tiba Suara rawangan rendah terdengar dari bahu Mulingsan Dimana seekor hiu cahaya berwarna darah muncul Dengan gigit tajamnya yang menggigit keras baunya Hiu ini adalah manifestasi dari sekel yang selama ini membatasi kekuatannya Mulingsan menggigit bibirnya Berusaha keras untuk menahan rasa sakit Sementara kekuatan Iwan dalam tubuhnya berputar Mencoba melawan energi sekel itu Namun Rumput roh raja laut menunjukkan kekuatan luar biasa Cahaya hijau gyo yang berasal dari tanaman itu Dengan cepat mengalahkan cahaya darah dari sekel tersebut Membuat hiu berwarna darah itu semakin lemah Lindong yang berdiri tak jauh dari sana Mengamati semua ini dengan penuh perhatian Hatinya sedikit lega saat melihat bahwa tanaman itu benar-benar efektif Untuk memecahkan sekel Mulingsan Dia tahu Begitu sekel itu sepenuhnya terangkat Gadis kecil ini akan menjadi sekutu yang sangat kuat Dalam misi mereka selanjutnya Tanpa menunggu lama lagi Dia melambekan tangannya Dan seketika Sebuah kuali besar bernama kuali langit terbakar muncul di hadapannya Tubuhnya melayang masuk ke dalam kuali itu Tempat yang akan ia gunakan untuk mengendalikan mayat kuno yang dikenal sebagai mayat langit pelahap Di dalam kuali langit terbakar Suasananya terasa lebih kokoh dan kuat dibandingkan sebelumnya Delapan titik di langit kuali itu memancarkan fluktuasi energi Menstabilkan seluruh alam di dalamnya Lindong berdiri di tengah-tengah kuali Matanya menyapu sekeliling sebelum dia mengelurkan tangan Dalam sekejap peti mati kristal muncul di hadapannya Berisi tubuh mayat hitam legam yang telah lama ia dapatkan Mayat ini yang dikenal sebagai mayat langit pelahap Pernah menjadi prajur tipat yang berperang dalam pertempuran dahsyat di masa lalu Dengan sentuhan ringan dari kekuatan Iwan Lindong Peti mati kristal itu hancur Dan mayat hitam yang ada di dalamnya terungkap sepenuhnya Tubuh mayat itu penuh dengan luka bekas pertempuran Dengan sebuah lubang besar di punggungnya Bukti bahwa ia telah mengalami pertempuran yang luar biasa berat Sebelum akhirnya mati Tanpa ragu Lindong menjentikan jarinya Mengirimkan pilar energi Iwan yang kuat langsung ke tubuh mayat itu Namun mayat itu sama sekali tidak bergerak Sebaliknya ketika kekuatan Iwan menyentuh tubuhnya Sebuah cahaya hitam menyala Dan serangan Lindong langsung lenyap seolah dilahap oleh kekuatan misterius dari tubuh mayat itu Saat ini Lindong segera mengenali fenomena tersebut Karena kekuatan ini adalah bagian dari simbol kuno pelahap yang ia miliki Namun kendali demikian Mengendalikan mayat ini tidaklah mudah Lindong tahu Dia masih jauh dari kemampuan yang dimiliki master pelahap Pemilik asli dari simbol kuno pelahap Lindong segera bertanya dalam pikirannya Kepada Iwan Bagaimana cara mengendalikannya Lantas Iwan menjawab dengan tenang Kamu harus meresapkan kekuatan pelahap ke dalam tubuhnya dan membentuk segel Itu akan membuatmu bisa mengendalikan mayat ini Lindong menganggup pelan Iwan mengulurkan tangannya Dan cahaya hitam mulai bergumpul di ujung jarinya Dengan hati-hati Iwan menyentuh dada mayat itu Saat kekuatan pelahap bersentuhan dengan tubuh mayat Riak cahaya hitam menyebar Dan Lindong merasakan pikirannya terseret ke dalam kesadaran mayat itu Tiba-tiba Pemandangan di sekelilingnya berubah Lindong mendapati dirinya berada di tengah langit berbintang yang luas Ia terkejut sejenak Tetapi segera menyadari Bahwa ini adalah gambaran mental yang ditinggalkan di dalam tubuh mayat langit pelahap Di kejauhan Dia melihat sosok misterius yang sepenuhnya terbungkus dalam cahaya hitam Itu adalah master pelahap Pemilik pertama dari simbol kuno pelahap Di belakang master pelahap Mayat langit pelahap mengikuti dalam diam Tiba-tiba Sebuah celah hitam besar muncul di langit berbintang itu Tampak seperti jurang raksasa yang memancarkan aura jahat yang menakutkan Tanpa ragu Master pelahap melesat langsung ke dalam celah itu Diikuti oleh mayat langit pelahap Lindong menyaksikan dengan takjub saat fluktuasi kekuatan yang luar biasa meledak dari dalam celah itu Menandakan pertempuran hebat yang terjadi di dalamnya Beberapa saat kemudian Master pelahap keluar dari celah itu dengan ekspresi serius Namun Saat ia hendak pergi Sinar hitam besar muncul dari celah itu Menyerang master pelahap dengan kecepatan gilat Tanpa pikir panjang Mayat langit pelahap melompat ke depan Menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan tersebut Menyelamatkan master pelahap Lindong mengelah nafas sepanjang saat pikirannya kembali ke dunia nyata Sekarang Dengan simbol hitam yang terbentuk di dahi mayat itu Ia tahu Bahwa ia telah berhasil mengendalikan mayat langit pelahap Meskipun penuh tantangan Lindong merasa bahwa kekuatan yang baru ia kuasai Akan sangat membantu dalam misi-misi berbahaya Di masa depan Dan Cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nonton Alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh